Pertanyaan berikutnya saya ambil dari pertanyaan yang sudah dikirim via SMS ke Whatsapp. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah mungkin seseorang di masa sekarang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, di mana dalam mimpi tersebut Nabi SAW berkata, temui fulan beri kabar gembira kepadanya. Pertanyaannya, apakah ini bukan termasuk mujizat Nabi SAW, yaitu tentang kabar goib yang turun setelah beliau SAW muhafad. Pertanyaan ini dari Abu Firos di Jakarta. Kalau mungkin, mungkin saja. Mungkin kebermimpi berjumpa Nabi, mungkin saja. Tapi yang pertama yang bermimpi ini siapa? Yang pertama. Terus yang kedua yang dia lihat itu siapa? Kenapa ditanyakan siapa yang bermimpi? Dia perlu ditanyakan, dia kenal Nabi atau tidak? Dia pernah belajar tentang siroh Nabi atau tidak? Dia pernah belajar tentang sifat-sifat fisik Rasulullah SAW atau tidak? Kemudian yang kedua, tentang apa yang dia lihat. Jadi Nabi itu kalau dilihat dalam mimpi, Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Tetapi syaitan bisa mengaku bahwa dia adalah Nabi. Bisa mengaku. Dia adalah Rasulullah SAW. Padahal syaitan. Padahal itu adalah syaitan. Bisa dia mengaku. Makanya itu perlu kepada pengetahuan. Dia perlu ilmu dan perlu dipastikan tentang siapa yang dilihat. Kemudian yang ketiga, mimpi itu, kalau dia adalah mimpi yang baik, memang itu kabar gembira untuk seorang mu'min. Kabar gembira untuk seorang mu'min. Saya perlu segaris bawahi. Bahwa yang namanya mimpi, itu tidak merubah secuilpun dari hukum-hukum syariat yang sudah tetap. Hukum-hukum agama yang sudah tetap. Kalau ada bentuk mimpi, dan di dalam mimpinya itu bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW, atau syariat baru, maka itu tidak usah ditanya siapa yang bermimpi atau siapa yang dilihat. Dipastikan itu adalah kedustahan. Yaitu bukan Nabi SAW yang dilihat. Sebab tidak mungkin ada mimpi yang benar bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua kebaikan. Kadang kerinduan kepada Nabi, kecintaan, bisa membawa kepada mimpi itu. Dan kadang ilham dari Allah untuk sebagian orang. Dan kadang hidayah untuk Allah pada sebagian manusia, karena dia memerlukan sesuatu. Allah kuatkan dia dengan sebagian bentuk dari mimpi. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Wa'allahu ta'ala alam. Terima kasih telah menonton!